selamat menikmati 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 Dan dia ada rasa ketakutannya dihantui juga tentang kehancuran apa yang dia tanam Ini akan menuju kehancuran, akan menuju suatu trauma, tragedi juga Ini membuat dia menjadi orang yang bingung Karena dia menanam sebuah hubungan, menanam harapan itu dengan jumping up Jadi kayak orang itu tidak selesaikan dulu apa yang sudah dia mulai Sekarang dia stress, selalu bermimpi buruk tentang kehancuran, bermimpi buruk tentang pertengkaran Aku lihatnya, situasi maskulin Masculine, please Queen of Wands Dia hancur berkeping-keping ya, maskulin ya Jadi kamu kan coba untuk menjujurkan ya, mengendingkan karma dan takdirnya dengan maskulin Mengendingkan tentang trust issue-nya dengan maskulin Yang tidak ada kejelasan, tidak ada ekspresi, tidak ada kata-kata Jadi membuat kamu yang mengambil keputusan sendiri ya Kamu ingin ada kejujuran, kalau tidak ada ya sudah semuanya ending Di sini dia memikirkan gimana bisa memulai kembali memorinya dengan kamu Karena di sini dia melihat kamu sudah sukses Ya, sorry guys Sudah sukses Ya, dalam perjalanan hidupmu Dan kamu coba untuk kuat menghadapi Tentang luka batin kamu Ya, di sini Walaupun kamu sedih Tentang kehilangan Tentang skandal Tentang perceraian ya, di sini Dan dia teringat Tentang kebaikan kamu ya Dia depresi nih Terikat tentang Dari spiritual kamu Yang kamu lakukan sekarang Ya, apalagi Dia dihandui rasa bersalah Karena kamu selalu memaafkan Dan melupakan kesalahan dia Kamu coba untuk tegar Menghadapi drama yang dia buat Ya, tapi kamu masih bisa Menata masa depan kamu Walaupun tersakiti ya Dan merasa diabaikan Sedih Kamu coba untuk tegar Ini yang membuat dia Merasa bersalah Tidak punya kebahagiaan Walaupun dia terlihat bahagia Ya, depan kamu Tapi sebenarnya Tidak setiap malam Dia dihandui rasa bersalah Dan dia merasa terperangkap Dengan kebaikan kamu Dan dia juga Menjadi orang yang terpojokan ya Karena kamu selalu Memaafkan apapun yang dia lakukan Di sini memang Dia rencana untuk kembali ke kamu Ada rasa untuk kembali Ya, ingin keluar Dari zona amannya dia triparti Ingin melawan Ingin menjujurkan Dengan kamu Tapi Ketika union dengan kamu ini Selalu Menanamkan Tentang Perselingkuhan Pada akhirnya Ya, skandal ini Memberikan dia kehancuran Karena Banyak sekali Perselingkuhan Sehingga dia kehilangan Tentang Keuangan Kehilangan Tentang Hal-hal positif Karena selalu Dilingkupi Hal-hal negatif Maskulin Coba untuk Mencari Kesempatan Baik lagi Ya Menuju Masa depannya Dia Dengan Keberaniannya Dia Yaitu Dengan bersingkuh lagi Jadi ketika Dia depresi Dengan drama satu Dia lari Ke drama satunya Lagi Dengan 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 harapan Dia mendapati Kesuksesan lagi Dengan orang lain Yaitu Dengan berselingkuh lagi Tapi Ya Menuju Kehancurannya Disini Dan Kamu coba Untuk kuat ya Coba untuk Dewasa Memberanikan diri Ya Untuk berkata Jujur Dan kamu Coba untuk Memaafkan Hal yang Triparti ini Walaupun Terasa sakit Karena harapan Kamu Diabaikan Dan ditinggalkan Karena adanya Skandal Pada akhirnya Si Mas Kulin ini Mengalami Kehancuran Kamu terkadang Masih merindukan Dia Tapi Kamu coba Untuk tegar Ya Menghadapi Kerinduan Kamu Coba untuk Lawan dengan Spiritual Kamu Mas Kulin Situasi Mas Kulin Please Mas Kulin Ada rasa Menyesal Menjadikan Kamu Pilihan Dan Hal yang Dia takutkan Adalah Kamu Cinta Sejatinya Dia Tapi Dia kecewa Karena Dia hadirkan Orang lain Dari Kesempurnaannya Kehidupan Kalian Dan Dia menyesal Sendiri Three of Wands Three of Pentacles The Moon And Nine of Pentacles Ini Tiga Semua Lengkap Sudah Triparti Mudah-mudah Tripartinya Hancur Karena Ada kehancuran Dari perselingkuhannya Dia Dan Aku lihat Disini Akan mengalami Satu goncangan Aku lihat Dari Perselingkuhannya Dia Banyak sekali Drama Yang dia Hadapi Dan Sebentar ya guys Aku tulis Karena ada War Cards Of Trees Jadi Oke Angka Tiga Triparti Ya Oke So Disini Aku lihat Memang Maskulin Mengalami Kebingungannya Tentang Komitmen Dan Masa depannya Dengan Tripartinya Karena Semua penuh Dengan Drama Pada Akhirnya Dia coba Untuk Ikuti Intuisinya Membebaskan Dirinya Sukseskan Dirinya Tapi Ketika Dia ingin Sukseskan Karirnya Dia Dengan Sendiri Dia Mengalami Kehancuran Tentang Karirnya Karena Dia hanya Ingin Senang Sendiri Disini Dan Sebagian Dari Maskulin Ini Akan Kehilangan Tentang Kebebasan Kehilangan Tentang Kesuksesan Keuangannya Dia Ya Bahkan Dia Kehilangan Tentang Property Ataupun Harta Ya Disini Jadi Hati-hati Dengan Maskulin So Disini Aku Lihat Maskulin Ada Rencana Untuk Kembali Ke Kamu Tapi Dia Juga Stress Memikirkan Tentang Masa Depannya Dia Perjalanan Hidupnya Dia Yang Selalu Diberikan Dua Pilihan Pada Akhirnya Dia Bingung Memilih Yang Terbaik Tapi Dia Mendapatkan Yang Terburuk Ya Karena Kamu Dan Dia Long Distance Sebagian Disini Kamu Coba Untuk Kuat Menjalankan Hidup Kamu Coba Untuk Memberanikan Diri Membelakangi Seluruh Masalah Tentang Percintaan Dan Maskulin Disini Depresi Tentang Dramanya Dia Dengan Orang Ketiganya Ini Terus Menerus Dan Selalu Ada Argumentasi Perang Mulut Yang Sangat Dasyat Terutama Tentang Keuangan Yang Sudah Dihambur Hamburkan Untuk Berselingkuh Pada Akhirnya Menghancurkan Diri Sendiri Terutama Maskulin Kesuksesannya Kamu Coba Untuk Kuat Menghadapi Segala Ujian Coba Untuk Memberanikan Diri Membelakangi Masalah Triparti Ini Walaupun Terluka Dan Terkadang Ya Kamu Akan Kehilangan Jadi Diri Kamu Sendiri Sebenarnya Ketika Kamu Mengingat Tentang Skandal Jadi Kamu Ingin Masa Bodoh Aja Ya Kalau Aku Lihat Sini Kamu Lebih Kuat Dibandingkan Maskulin Dia Agresif Tapi Sikap 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 Tidak Bisa Konsekuensi Sedangkan Kamu Disini Coba Untuk Mengontrol Hasrat Kamu Dengan Spiritual Kamu Jadi Kamu Tidak Mau Terlalu Napsu Ngejar Dia Sekarang Kamu Kendalikan Dengan Spiritual Kamu Kamu Ikhlaskan Coba Untuk Kuat Ya Feminis Ini Memang Masih Merasakan Kehilangan Ya Masih Merasakan Masih Trauma Tentang Kehancuran Ya Dari Adanya Triparty Ini Dan Aku Lihat Feminim Coba Untuk Kuat Dalam Menghadapi Hidupnya Ya Aku Lihatnya Seperti Itu Dan Maskulin Stres Tentang Masa Depannya Entah Bagaimana Dia Coba Untuk Kuat Menghadapinya Tapi Selalu Drama Yang Datang Dalam Hidupnya Past Life Relationship You Have Known Each Other Before Wow Dia Mau Balik Lagi Ke Kamu This Could Be The One You Have Already Made Romantic Partner You Sick Jadi Si Maskulin Ini Lagi Menghadapi Luka Batin Menghadapi Drama Tentang Triparty Sedangkan Kamu Sini Coba Untuk Tetap Berjalan Walaupun Terkadang Masih Teringat Ya Tentang Triparty Sebagian Dari Maskulin Ini Masih Childish Pikirannya Masih Immature Tapi Sebagian Juga Ini Mengingat Tentang Anak Ya Yang Menjadi Patokan Dia Ingin Kembali Kalian Sudah Berpisah Karena Ada Penyesalan Cinta Di Antara Kalian Ya Dari Pernikahan Kalian Ataupun Hubungan Kalian Yang Mau Menikah Ya Karena Sebagian Dari Kalian Ini Memang Adalah Perjalanan Twin Flames Yang Mana Harus Menjalankan Karma Masing-masing Terdahulu Ya Dan Aku Lihat Bentar Guys Si Si Maskulin Ini Ya Ingin Kembali Ke Kamu Tapi Dia Masih Menjalani Triparty Ya Karena Dia Selalu Jumping Jadi Mencari Kesenangan Dengan Yang Lainnya Ketika Dia Bermasalah Ya Dengan Karmik Makanya Dia Bingung Sendiri Ya Dengan Kelakuannya Dia Dia Bingung Tentang Perjalanan Hidupnya Dia Ini Mau Kemana Apa Yang Dia Tanam Selalu Gagal Selalu Hancur Ya Ini Membuat Dia Super Bingung Ya Stress Sendiri Tentang Perjalanan Cintanya Yang Tidak Pernah Ada Ujungnya Karena Selalu Kehancuran Perjalanan Cintanya Dia Hanya Kata-kata Manis Ya Untuk Bisa Membuat Dia Bahagia Jadi Dia Mengumbar Janji Kalau Aku Lihat Disini Selalu Yang Dikatakan Manis Bener Ya Nunggu Azan Ya Aku Lihat Disini Maskulin Memang Lagi Kusut Ya Karena Perjalanan Cintanya Banyak Sekali Masalah Dan Dia Bingung Sendiri Karena Janji Manis Itu Tidak Dia Buktikan Dan Karena Dia Caudis Ya Selalu Memberikan Janji Manis Tapi Tidak Ada Kenyataan Sepenuhnya So Guys Aku Harap Ini bisa Reson Untuk Kita Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share Dan Juga Untuk Bantu Pendapatan Aku Saling Berbagi Itu Indah Oke Assalamualaikum 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 Assalamualaikum